SMA Negeri 1 Tunggale Dan berkedudukan di bangku kelas 10 SMA Bagi saya, lahir dan dibesarkan di Kabupaten ini adalah sebuah anugerah Tempat dengan kekayaan sumber dayanya dan juga keasrian alamnya Saya lahir di Kabupaten Tunggale, 12 Mei 2006 Saat menjadi bagian dari PIKR Laskarari Kencana dan juga Gende Tunggale Kegiatan yang pernah saya lakukan adalah Senang bersama dan kuis beradia pada peringatan hari HIP8 Mengadakan lomba video kreatif antinarkoba Dance kreatif penjagaan stunting dalam acara rempuk stunting Drama penjagaan hamil diwan nikah dan pernikahan dini Santunan kepada anak yatim dan piatu di Panti Mulyaning Ati Nganesari Berbagi tajil bersama dengan PIKR se-Kabupaten Tunggale Dan juga sosialisasi tentang gizi dan anemia Organisasi atau forum yang saya ikuti selama 3 tahun ini adalah PIKR Laskar Adi Kencana, KKR Wangsa Adi Gana, dan juga forum komunikasi anak Tunggale Selain itu, ekstra kulikuler yang saya ikuti selama di SMA N Satu Tunggale adalah Karya ilmiah remaja atau PIKR SMA N Satu Tunggale Olimpiada biologi atau IBO SMA N Satu Tunggale Dan juga Olimpiada kemistri atau ICO SMA N Satu Tunggale Adapun, prestasi yang saya rai dalam 3 tahun ini adalah Juara Duta Gende Kampatan Tunggale tahun 2022 Juara 1 Olimpiada biologi tingkat nasional Dalam acara Lobby 19-2022 di Mabyo Universitas Andalas Juara 2 Olimpiada biologi tingkat nasional Yang diselenggarakan UIN Syayid Ali Rahmatullah Tulung Agung tahun 2022 Juara 3 Lomba Cedas Jemaat Presenta Tingkat Nasional Yang diselenggarakan Man Satu Surakarta tahun 2022 Perkembangan kognitif pada remaja merupakan aspek penting Dalam menentukan keberhasilan suatu bangsa Untuk mewujudkan Indonesia Mas 2045 Diberlukan peningkatan kualitas SJM Indonesia Utama remaja yang merupakan fila utama pembangunan suatu bangsa Jemaat yang akan mendatang Gizi yang seimbang dan memadai merupakan aspek kursial Yang menentukan kognitif pada remaja Akan tetapi pada aplikasi di lapangan Masih banyak para remaja yang kekurangan gizi Untuk itu, penguadanya program asli nyata Untuk mengoptimalkan gizi pada remaja Saya menganggap 4 program dalam menunjukkan hal tersebut Yaitu 1. Putari atau akun Instagram seputar gizi 2. Nota Reda atau nonton bareng di desa 3. Sari 2 atau satu hari di luar kelas 4. Pasike atau sosialisasi gizi ke desa Saya, Lofiali Suarisa Ayunir Malasari Duta Gini Kabupaten Trenggalek tahun 2022 Siap mewakili Kabupaten Trenggalek Dalam ajak apresiasi Duta Gini Jawa Timur tahun 2023 Saya percaya, kita semua pasti bisa menjadi generasi yang berkualitas Dan tentunya dapat mewujudkan Indonesia emas Mari, rencanakan kehidupanmu demi masa depan yang menunggumu Salam Gentry